Oke, berikut adalah cara menginstall WAMP Server. Pertama, silakan download terlebih dahulu. Ada WAMP Server untuk 32-bit dan 64-bit. Silakan sesuaikan dengan komputer Anda. Kali ini kita akan menginstall WAMP Server untuk 32-bit. Langsung saja, double-klik. Yes. Ikuti saja. Next. Accept agreement. Next. Dan install pada directory C-WAMP. Next. Checklist, klik create desktop icon. Next. Kemudian langsung saja install. Kemudian akan muncul pilihan default browser. Biarkan seperti itu. Langsung saja klik open. Kemudian php-mail parameters. Klik next. Kemudian checklist launch WAMP Server 2 now. Klik finish. Tekan yes. Kemudian akan muncul icon WAMP Server di track icon. Merah berarti server belum berjalan. Kuning berarti proses sedang berjalan. Sedangkan hijau berarti server sudah siap digunakan. Langsung saja klik icon WAMP Server. Kemudian klik localhost. Nah, berikut adalah halaman WAMP Server. Project-project yang kita kerjakan akan muncul pada bagian di bawah your project di sini. Karena kita belum memiliki project. Maka di sini tertampil no project yet. Kemudian project-project yang kita buat agar muncul di sini. Kita harus meletakkannya di C WAMP. Sesuai yang kita pilih tadi. Kemudian folder www. Nah, kita letakkan di sini. Semisal WordPress. Maka foldernya kita letakkan di sini. Kemudian kita coba klik file index.php. Klik kanan. Kemudian edit dengan text editor favorit Anda. Di sini saya menggunakan notepad++. Nah, kemudian kita ganti parameter surprise localhost-nya dari true menjadi false. Kemudian langsung saja save. Kita tutup. Refresh. Selesai. WAMP Server siap digunakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.